yang banyak tingkah ini orangnya selalu ngilangin barang-barang Oke hari ini kita mau rakit motor konsumen 130cc kurang kita mau mesinnya apa ini kemarin dibuat baru kemarin masuk dan sore hari ini bisa mau hidup lagi guys jadi seharinya ini pakai KZ ukuran 53 KZNPP 53 terus ini dibubut coak-bubut coak lagi ini klepnya diameter standar biasanya lebarinnya itu di 26 guys layaknya itu karena klep X nya itu 21 jadi ini sekitar 22 lebarnya ke sini nih nah terus kalau kalian mau ngikutin boleh jadi ini tuh 53 ini klep standar nah ini lebar ini 43 terus tinggi domnya ini di satu mili guys nah ini satu mili gitu karena si kubahnya ini kan masih standar makanya itu sama aku domnya agak agak lebih tinggi dibanding yang standarnya nah untuk labnya masih standar standar saya lihat lagi papas nggak apa bener-bener standar Hai terus portingannya kalian lihat disini asalnya portingannya jelek banget sekarang udah kita porting udah lumayan bagus oke apalagi nih lokan asnya pakai lokan as-as-as-tem guys 115 nah tokon asnya contohnya seperti ini bawahnya itu dia seperti ini guys bawahnya itu pakai Rx7 tipenya yang T1 Cafe Ybit nah ini bisa kalian lihat berbeda banget ya profilnya karena yang ini ini lipnya lebih tinggi lipnya di sembilan komahan terus opernya di tiga guys kalau yang ini lipnya di paling delapan dan opernya paling di dua komahan ini kecil banget jadi karakter motornya kalau pakai nokkan asnya itu lembut banget gitu guys makanya kita nombang nokkan asnya biar lebih joss lagi lipnya sembilan atau lebih tiga nanti bukan-bukanya gitu kalau kalian ada yang mau order kalian bisa langsung aja ke shopee kebohan shopee apa ya ha 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 IG DM aja IG DM privater 308 guys kayak gitu nokkan asnya seperti ini harus di daya lagi kamu di daya tapi kita tuh ada beberapa people call tipe beberapa kepingin gitu kalau orangnya pengen pakai nokkan as balap pasti agak lebih mahal lainnya aku pasangin nokkan as balap kalau pengen yang buat harian standar-standar ngubut low budget kita juga ada gitu jadi sekarang aku mau pasangin dan azan guys nanti kita lanjut Oke jadi sekarang kita lanjut aku udah pemasangan Thailand udah udah kita topin terus daya lain juga buat kita pasang gak selanjutnya mau aku dial dan jadi gini guys jadi ini tuh ngomong satu tipe sini bawaannya emang udah udah pake Bipro nah seharusnya kalau pakai Bipro kayak gini dengan ngubang porting seperti itu dia nabrak dari tadi tuh kemarin tuh nabrak si apa ya ya sini nih ceketin nah dari sini tuh nabrak guys ini tuh nggak sesuai sama yang di sini nah sekarang udah aku porting lagi udah oke diameter udah oke terus ini tuh udah aku lem lagi guys tuh dalamnya ini tuh pakai lem porting terus aku porting lagi jadi ini tinggal masuk dan dan dia tuh udah pasti rata gitu sama si portingan catnya gitu sekarang udah oke lah intinya kayak gitu karena motornya itu menggunakan karbu rumah karena biasa kalau pakai manipul standar dia tuh susah dipasukinnya jadi dia harus butuh import lah makanya mungkin kalau yang punyanya diganti pakai Bipro tadi juga mau aku ganti pakai yang standar tapi tapi namun sih owuhnya nggak ada gitu guys jadi yaudahlah kita maksimalin dulu aja yang ada langsung DM aja Instagram kita keren-diket05 beneran Ini juga kenyataan dan yang banyak yang nanya Bang berapa hari ya bisa sampai dua sampai tiga hari lah ya kita tuh kenapa cepat Bang karena ditubung buatnya kita ngelabihin jadi tekaplah udah kenal gitu makanya bisa cepet oke udah lah nanti aku lanjut dulu di bagian daya-daya habis itu aku bakal lihatin ke kalian kirinya seperti apa dan habis itu kita akan coba hidupkan Oke Oke jadi itu udah beres daya sudah si Cian mukanya kayak joker kayak joker ini udah kita daya sudah beres daya di angkanya nggak kita sepil karena ini mau kekasih balap dan hari ini aku mau mau di rumah nolor ini udah di bubut 13,5 derajat ini juga siripnya udah kita habisin dan di bubutnya kita sendiri ya guys kita punya bubutan dan kita juga ready di Instagram kita ada Pripatar 308 sekarang aku mau nyewak dan kalau juga diprokor banget guys oke tinggal gini aja seperti ini guys soak-soak jadi kalau kalian ada yang mau nyewak bisa ke Cian aja bisa selanjutnya ke Pripatar guys bubut 13,5 derajat oke mau yang udah jadi juga ready nanti kita tunggu aja hasilnya oh iya dan si Oren juga mau kita hidupin nih atau content selanjutnya gitu content selanjutnya nah sekarang kan upload yang 130 nasib si Oren kita akan hidupin juga kita udah gini next video next video guys jadi jangan lupa subscribe sama aku ya jadi biar kalian ada notifnya juga gitu guys besok kita akan upload video yang si Oren karena kita akan setiap hari buat video insya Allah saying bener nggak ya ya insya Allah kita akan buat video selalu guys ya nanti kita tunggu video yang si motor ini udah hidup nah jadi ini CP3 ini udah aku setting tapi ini belum beres rayon ya guys masih apa masih tahap rayon Oli udah oke Oli aku selalu pake motor ini bukaan-bukanya enak banget cincarna power power aku belum berani ngegasnya soalnya masih rayon ini boringnya sayang ini enak ini enak kenapa cincarna dia pake Uba Racing karbunya PWK lagi aku belum berani ngegas kita muter-muter aja dulu gini guys oke paling segini aja video kali ini guys terus terus tienes